Terima kasih telah menonton Sebanyak 101 siswa dan pelatih TNI Angkatan Darat dari Pusat Pendidikan Polisi Militer atau Pusdik POM Kota Cimahi dinyatakan sembuh dari COVID-19 pada Rabu sore. Hal tersebut berdasarkan hasil swab tes tahap kedua yang diikuti oleh seluruh pasien COVID-19 dan hasilnya negatif dari virus corona. Klaster baru dalam penyebaran COVID-19 di lingkungan TNI AD tersebut berawal dari salah satu siswa berobat ke rumah sakit di Kota Cimahi pada 25 Juni lalu. Setelah hasilnya positif dari tes kedua menyebar ke 100 siswa dan pelatih di Pusdik POM Cimahi. Untuk memutus mata rantai virus corona, pihak Pusdik POM pun langsung bertindak cepat dengan melakukan isolasi mandiri terhadap seluruh siswa termasuk para pelatihnya. Semua pasien COVID-19 pun tidak mengalami gejala yang ditimpulkan seperti batuk, demam, dan flu atau pasien OTG. Setelah menjalani serangkaian perawatan dan kembali melakukan swab tes dan Pusdik POM Kodikla TNI AD, Kolonel CPM Agus Wijanarko menegaskan, kini seluruh anggota dan siswa Pusdik POM yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19 pun dinyatakan sembuh. Hal tersebut terlepas dari bantuan dan support dari sejumlah pihak termasuk dari kasa TNI AD yang sempat mengunjungi mako Pusdik POM di Cimahi beberapa waktu lalu. 100 orang itu yang salai karantina sejak awal dinyatakan positif, satu itu dia pulang dari Dustira setelah di sana positif swab, dua kali negatif dan dikembalikan ke Pusdik POM dan karantina mandiri, tapi terpisah dari yang 100. Jadi di total semuanya 101, betul. Meski sudah dinyatakan sembuh dari virus corona, para siswa dan pelatih masih menjalani isolasi mandiri hingga 23 Juli mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan 100% dari corona. Pusdik POM Kota Cimahi pun akan terus memperketat protokol kesehatan pada siswa dan guru agar hal tersebut tidak kembali terjadi.